Ratusan warga Lombok Timur berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Tinggi NTB. Mereka mendesak kepala Kejaksaan Tinggi NTB memproses dugaan korupsi tukar guling lahan yang melibatkan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan. Masa mendesak agar Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan ditangkap karena diduga melakukan korupsi tukar guling lahan pada tahun 2007. Selain kasus tukar guling lahan, Masa juga mengibat Bupati Lombok Timur terlibat sejumlah kasus lain diantaranya kasus pengimpangan dana pembangunan proyek Dermaga Labuan Haji dan dana bantuan bencana alam di Kecamatan Ambelia dan Belanting yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Mujuk rasa sempat memanas ketika Masa memaksa masuk ke halaman Kejati NTB dan melempari kantor Kejaksaan serta polisi yang berjaga dengan telur busuk. Untuk menentangkan keadilan dan kebenaran. Itu aja yang akan diripasuki atas rumah.